teman-teman hari ini saya mau sharing sedikit sebuah alat yang saya rasa alat ini wajib dimiliki tiap rumah ya teman-teman jadi alat ini namanya wattmeter yang dari definisinya berfungsi sebagai pengukur daya dari suatu perangkat elektronik kenapa saya bilang alat ini wajib dimiliki setiap rumah karena kita akan bisa mengetahui apakah sebuah alat itu bekerja normal seperti biasanya atau tidak jadi kali ini akan saya contohkan pada sebuah jam yang sudah pernah saya perbaiki yaitu jam smartwatch ya dari Michael Kors ini sempat mati total ya teman-teman untuk videonya juga sudah pernah saya buat untuk jam ini jadi keluhan dari si usernya bahwa jam ini tidak bisa menyala sama sekali walaupun dia cas sekarang kita akan melakukan pengecasan ini saya setting di watt ya teman-teman ini bisa diganti-ganti kita ambil yang watt artinya mengukur berapa watt ya kita lihat ya ini jam sudah saya pasang perhatikan teman-teman ya masih 0 watt ya artinya apa artinya jam ini tidak dalam keadaan mengecas ya teman-teman sekarang saya coba tekan sedikit ada pergerakan watt ya bisa dilihat itu 0,6 watt 0,4 nah jamnya menyala jamnya menyala di 2 watt ya artinya sedang melakukan pengecasan nah dari contoh yang seperti ini bisa kita simpulkan bahwa ada masalah pada jam ini yaitu dari mulai dari mulai soket chargernya ke dalamnya kebetulan jam ini sudah terbuka sudah terbuka bagian belakangnya jadi bisa kita simpulkan bahwa terjadi kerenggangan antara sambungan charger ke papan PCB nya ini nah itu salah satu contohnya ya teman-teman untuk wattmeter yang seperti ini kebetulan punya saya bentuknya agak berbeda sedikit yang kebanyakan di marketplace yaitu merek toughware ya dan kebetulan saya juga punya yang merek toughware tapi sedang saya gunakan untuk memantau konsumsi arus AC di kamar saya oke mungkin sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton